baik teman teman kita akan coba ukur jaraknya kurang lebih seperti biasa sekitar 65 meter itu ya jadi targetnya seperti biasa karena saya agak mundur dari posisi nembak nanti saya nembaknya disini jaraknya sekitar 65 meter oke saya skip dulu baik teman teman kita coba ya anginnya cukup kencang tapi nggak papa kita coba aja mudah-mudahan hasilnya masih tetap bisa sesuai standar saya ya jarak 50 atau 60 meter bisa grouping setutup botol itu sudah akurasi yang normal jarak ini jaraknya sekitar 65 meter oke saya coba tembakan pertama kelihatan di teleskopsi jatuh di kiri bidikan sedikit mebak posisi seperti ini jarak 60 meter tuh bukan bukan hal yang mudah ya teman-teman 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 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati oke nanti kita coba cek kesana ya sebentar saya matikan dulu selamat menikmati oke nanti kita cek kesana ya ke hasil tembakannya seperti apa hasilnya disana oke saya skip dulu baik teman teman kita cek hasil tembakannya ya untuk kondisinya anginnya cukup kencang ini nah itu kencang sekali tapi menurut saya ini masih wajar dan normal untuk grouping seperti ini nah ini ini tadi tembakan terakhir saya ingat kesalahan ini memang triggernya agak ketarik jadi bidikannya bergeser ini ya mungkin ini agak flare lah satu tembakan apa ya tadi ya ini memang tadi karena angin tembakan ke dua ya kalau gak salah ini geser agak jauh ke kiri tapi kalau menurut saya ini sudah cukup wajar dan normal ya jarak 65 meter groupingnya bisa segini ya walaupun ada yang flare tadi gesernya kan gak terlalu jauh ya menurut saya masih wajar dan ini gesernya kanan kiri dengan kondisi berangin saya rasa masih sangat wajar jadi mungkin itu dulu teman teman bisa sedikit jadi gambaran referensi dan referensi seperti yang saya selalu bilang kaliber 4,5 mil itu mau dikejar seakurat apa sih kurang lebihnya ya jarak 60 meter kira-kira seginilah groupingnya ya 65 meter 50 atau 60 meter grouping bisa saya tutup botol itu sudah wajar tapi ini di 65 meter ya ada yang flare ada sedikit ya flare tapi ya masih wajar kan buat saya oke itu ya teman teman mudah-mudahan bisa sedikit jadi gambaran dan mudah-mudahan geser thank you